Halo selamat pagi teman-teman semua Hari ini hari Senin Tanggal 21 Oktober 2024 Saya ini lagi ada di kantor POS Pusat Kota Bekasi Ya ngapain saya disini Ya kebetulan saya dapat surat cinta dari Malaysia Yaitu dari Google AdSense teman-teman Nanti untuk lebih lanjutnya Kenapa saya harus datang ke kantor POS Untuk mengambil surat ini Kita langsung buka saja nanti barang-barang Kita review di rumah ya Kita langsung unboxing nanti isi dari suratnya Nanti kita barang-barang kita cek Nanti ya Jangan lupa teman-teman cek videonya nanti di Youtube kita ya Kita lagi di kantor POS Pusat Kota Bekasi Terima kasih teman-teman Check out ya nanti Halo teman-teman Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Buat kita semua Kapanpun teman-teman menonton video ini Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman semua dalam keadaan Baik, bahagia, dan kabar sehat Selalu ya teman-teman ya Oke kali ini saya sudah berada di rumah Dan ini surat cinta dari Google-nya itu sudah saya pegang Ya, datangnya dari Malaysia ya teman-teman ya Yang berisi Fin Adsense Google Ya, untuk Youtube Oke, buat teman-teman yang belum mendapatkan ini Saya doakan agar teman-teman juga Disegerakan atau secepatnya untuk mendapatkan ini Agar teman-teman lebih semangat lagi ke depannya ya teman-teman ya Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sedikit Atau mengulas Bagaimana awal saya membuat channel Youtube ini Dan bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan ini Google Adsense Dan kenapa saya tadi harus mengambil In Google Adsense ini Harus datang ke kantor post Kenapa saya tidak tinggi saja di rumah Jadi ini akan saya jelaskan Jadi agar teman-teman Tidak gagal paham Atau tidak salah paham Tonton terus videonya sampai akhir Jangan diperiksa teman-teman ya Terima kasih Jadi awal mulanya saya membuat channel Youtube ini Teman-teman ya Itu sekitar di tahun 2013 Saya sudah buat channel ini Cuman pada saat itu saya sama sekali belum kelolas Jadi channel ini saya gunakan hanya untuk menonton Nonton-nonton video aja Nonton lagu Nonton bola Nonton berita Atau nonton film Seperti itu teman-teman ya Namun pada saat tahun 2020 Dimana pada saat itu Banyak larangan Yang mungkin kita tidak inginkan terlalu banyak Terlakukan aktivitas di luar rumah Pastinya teman-teman sudah tahu Lalu itu sesuatu yang melanda Indonesia Atau bahkan bukan hanya Indonesia ya Seluruh dunia pada saat itu terkena dampaknya Saya tidak usah sebutkan apa itu Teman-teman semua pasti sudah tahu Di tahun 2020 Nah pada saat itu Kita janjurkan untuk stay di rumah aja Ya pada sekitar tahun 2020 Bulan 10 tepatnya ya Atau Oktober Saya mulai mengelola channel saya Masa mulai saya kelola Yang dengan mulai mengupload video Ke channel youtube saya Dan prosesnya cukup lama teman-teman Kenapa cukup lama Karena memang saya mendapatkan 1.000 subscriber Dan 4.000 jam tayang Publik yang valid Dalam 12 bulan terakhir itu Saya dapatkan secara murni Tidak ada support Dan tidak ada juga Untuk beli subscriber Atau beli jam tayang Ya dan tepatnya Nah pada tahun 2023 Bulan 10 juga itu Bulan 10 setahun ya Setahun Selamat teman-teman 2023 Saya mendapatkan 1.000 subscriber Dan 4.000 jam tayang Publik yang valid Dalam 12 bulan terakhir Dan saya mendapat Email Dari google Saya mendapat Notifikasi juga Di Aplikasi youtube studio Untuk segera Mendaptarkan Diri menjadi program Partner youtube ya Dan saat itu juga Bulan 10 itu Saya langsung Mendaptarkan Dimana Pada saat itu Saya Mendaptar di Youtube studio Youtube studio teman-teman ya Youtube studio Dan Prosesnya Untuk langkah Disitu ada 3 langkah ya Langkah pertama Langkah kedua Dan langkah ketiga Langkah pertama itu Prosesnya cepat Langsung Berhasil Nah di proses kedua itu Langkah kedua itu Saya selalu gagal Teman-teman Selalu gagal Selalu Gagal pokoknya Dan saya selalu Mendapat email Seperti ini Pertama saya yang Mendapat email itu Di Bulan 10 Tanggal 10 Tahun 2023 Isinya seperti ini Setelah saya ajukan Permohonan saya Di google Untuk menjadi program Patnari Youtube Ya Ditolak Ditolak Sedih Dan saya Tidak berhenti Sampai disitu Saya coba terus Dan saya tidak Menyerah Saya coba Dan akhirnya pada Bulan November Tanggal November Ya November November Tahun 2023 Saya coba lagi Untuk Bulan November Tahun 2023 Saya coba lagi Untuk ajukan Untuk menjadi program Partai Youtube Cuman Hasilnya teman-teman Tahu Yang kedua Kalinya Saya ditolak Ditolak Sedih Seperti ini Dapat email Dari google Buninya ini Teman-temannya Tanggal 6 bulan 11 Status permohonan Anda Terima kasih Atas minat Anda Pada adsense Setelah melakukan penunjauan Setelah kami Menyimpulkan bahwa Permohonan Anda Tidak memenuhi kriteria Program kami Oleh karena itu Kami tidak dapat Menerima Anda Untuk berpartisipasi Dalam program kami Setiga Sudah dua kali Sudah setahun Kejuang Oke ini Cuman saya Tidak berhenti Sampai disitu saja Teman-teman Saya tetap Saya tetap Semangat Mungkin Belum Mungkin akan saya coba lagi Karena banyak Saya tonton Tutorial di Youtube Dari Yang sudah Jauh-jauh Yang juga Channelnya sudah Butar-butar Master-master Youtube lah Yang master-master Tutorial itu Saya banyak belajar juga Dari mereka Dicoba-dicoba Terus Katanya Saya coba terus Dan akhirnya Pada bulan 12 Saya coba kembali Untuk mengajukan Permohonan Menjadi Anggota Di program Partner Youtube Namun Teman-teman Hasilnya masih sama Bulan 12 Saya ajukan Kembali Tiga kali lagi Dapat email Ditolak juga Bunyinya masih sama Tanggal 4 Bulan 12 Ini masih sama Seperti yang tadi Status permohonan Anda Terima kasih atas Peminat Anda pada Asien Setelah melakukan Peninjauan Setelah kami menyembuhkan Bahwa permohonan Anda Tidak memenuhi kriteria Program kami Oleh karena itu Kami tidak dapat Menerima Anda Untuk berpartisipasi Dalam program kami Ini kan Ini ya Sedih teman-teman Sudah tiga kali Dan seingat saya Seingat saya Ini teman-teman Saya mengajukan ini Ditolak Sekitar lima Atau Bahkan mungkin Tujuh kali Saya lupa Disitu saya sudah Asli Sudah benar-benar nyerah Sudah benar-benar nyerah Teman-teman Sudah benar-benar nyerah Dan saya Ya udahlah mungkin Bukan Ini saya Bukan Mungkin bukan jodoh saya Untuk permain di Youtube Mungkin Itu bukan bidang saya Atau mungkin Bukan nasib saya Mungkin bukan rejeki saya Disitu Sudah-sudah saya berhenti Sudah gak pernah lagi Saya buka-buka Youtube studio Youtube dashboard Yang ada di Chrome Melalui Chrome Gak pernah lagi Dan upload video pun Saya sudah Sudah malas Sudah Memang saya sudah Sudah nyerah Sudah nyerah Benar-benar nyerah Pada saat itu ya Tapi ntar dulu Teman-teman Kering Namun Setelah Tadi dari Bulan Desember Bulan Desember Tahun 2023 Bulan Desember Tahun 2023 Ya bulan Desember Tahun 2023 Tadi Yang saya Ditolak terakhir Yang saya ingat Itu yang saya ini Pokoknya saya ingat Saya itu ada 5 Atau gak 7 kali Saya ditolak Udah-udah saya berhenti Udah saya berhenti Udah gak mau lagi Namun pada saat Bulan Agustus Tahun 2024 Teman-teman Saya Pisang-pisang Dan gak ada niat Tadinya saya buka-buka Ini buka-buka HP Buka-buka HP Saya buka-buka Ini Chrome Saya buka-buka Chrome Tanggal 2 Agustus Tahun Berapa nih Tahun 2024 Buka-buka Chrome Tiba-tiba Saya membaca Di situ Dasbar YouTube Studio Selamat Anda didirian Menjadi Menjadi Program Pertanya YouTube Wow Asli Senang banget Pada saat itu Padahal Saya Dengar Melakukan Apa Lagi Tidak Melakukan Perbaikan Tidak Melakukan Perbaikan Tidak Melakukan Pengajuan Lagi Cuman Di situ Tanggal 2 Agustus Tahun 2024 Secara Iseng Iseng Saya Buka-buka Ini Iseng Bagaimana Untuk Monetisasi Itu Sebenarnya Sudah Enggak Ini Sudah Enggak Ada Ketikiran Saya Ini Pas Tanggal 2 Agustus 2024 2024 Itu Kemarin Enggak Nyangka Banget Tiba-tiba Dapat Pemberitahuan Di 20 Itu Selamat Anda Diterima Menjadi Program Partner YouTube Seperti Itu Kayak Kaget Langsung Saya Cek Email Iya Benar Dapat Email Email Seperti Ini Selamat Anda Terhasil Menjadi Program Partner YouTube Senang Semangat Saya Dan Setelah Itu Perjuangan Baru Dimulai Belum 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 Ini Karena Apa Karena Setelah Diterima Di Program Partner YouTube Pertama Sekali Kita Harus Mengumpulkan 10 Dollar 10 Dollar Pertama Untuk Mendapatkan Penghasilat Untuk Mendapatkan Itu Bisa Verifikasi Identitas Verifikasi Alamat Di Google AdSense Di Akun AdSense Kita Untuk Bisa Mendapatkan PIN Google AdSense Yang Seperti Tadi Kita Dapatkan Ini Ya Saya Mulai Dari Situ Saya Mulai Semangat Lagi Saya Mulai Lagi Untuk Memproduksi Atau Membuat Video Mengupload Video Kembali Dan Untuk Mendapatkan 10 Dollar Pertama Itu Ya Puji Tuhan Ya Alhamdulillah Saya Dapatkan Saya Saya Tidak 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 Dapat Tidak Tidak Ada Super Tidak Ada Super Speaker Semua Memang Dari Iklan Saya Dapatkan Dua Bulan Pada Tanggal 2 Oktober 2 Oktober Itu Sudah Genap Lebih Lebih Dari 10 Dollar Saya Dapatkan Saya Masuk Di AdSense Di Akun AdSense Saya Dan Pada Tanggal 2 Oktober Dari Agustus Diterima September 2 Oktober Berarti Dua Bulan Saya Mendapatkan Lebih Dari 10 Dollar Dan Saya Mendapatkan Email Dari Youtube Dari Google Diminta Untuk Verifikasi Identitas Terlebih Lalu Langsung Saya Masuk Akun AdSense Saya Dan Disitu Langsung Saya Verifikasi Alamat Identitas Diri Saya Dengan Identitas Diri Itu Meliputi Pertama Sekali Fotokopi KTP Dikirim Ke AdSense Dan Kesokan Harinya Yaitu Tanggal Tanggal 3 Tanggal 3 Oktober Tanggal 2 Oktober Saya Verifikasi Identitas Tanggal 2 Oktober Tanggal 3 Oktober Saya Verifikasi Alamat Dapat Email Dari Google Email Seperti ini Untuk Verifikasi Alamat Untuk memastikan Bahwa Pemilik Akun Asien Ini Memang Benar Alamat Atau Tinggalnya Sesuai Dengan KTP Yang Telah Dikirimkan Di Perifikasi Perifikasi Identitas Terlebih Dahulu Ya Begitu Teman Teman Jadi Tanggal 3 Oktober Itu Setelah Perifikasi Alamat Saya Berhasil Disitu Langsung Ada Email Lagi Disitu Langsung Ada Email Lagi Mengetahkan Bahwa Siap Google Sudah Mengirim In Google Adsense Alamat Yang saya Kirimkan Melalui Perifikasi Alamat Saya Dari Tahun 93 Sampai Tahun 2003 Saya Masih Di Alamat Itu Cuman Setelah 2003 Akhir Saya Sudah Pindah Alamat Jadi Agar Tidak Susah Untuk Mendapatkan Ini Agar Tidak Ketangan Orang Lain Pertama Saya Datangi Kantor Post Di Daerah Alamat Saya Yang Tadi Itu Kantor Post Jabam Saya Katakan Untuk Mengambil Surat Dari Google Adsense Apakah Langsung Datang Kesini Atau Ada Di Kantor Pusat Dan Pihak Ininya Ketugas Kantor Post Jabam Memang Baik Pada Satu Jaya Saya Dianjurkan Untuk Langsung Saja Datang Ke Kantor Post Pusat Bekasi Disana Karena Memang Semua Surat Dari Luar Negeri Itu Ditahat Dulu Disana Oke Langsung Pada Saat Itu Langsung Saya Pergi Kesana Ke Kantor Post Kota Bokasi Saya Minta Tolong Kepada Pegawainya Untuk Mengatakan Bila Mana Surat Google Adsense Atas Nama Saya Dengan Alamat Yang Tertera Datang Agar Tidak Dikirimkan Dulu Alamat Yang Tertera Disitu Karena Saya Memang Sudah Tidak Tinggal Disitu Jadi Biar Saya Saja Nanti Yang Datang Ke Kantor Post Mengambilnya Jadi Seperti Itu Teman Temannya Jadi Saya Datang Tadi Kantor Post Untuk Mengambil Ini Karena Saya Memang Sudah Tidak Lagi Tinggal Di Alamat Yang Tertera Tersebut Oke Teman Teman Tenang Semoga Doakan Teman Teman Semoga Channelnya Berkembang Semoga Keywordnya Meningkat Semoga Semoga Pendapatan Hasilnya Selah Makin Bertambah Teman Temannya Buat Teman Teman Yang Belum Mendapat Tanya Dua Yang Sama Untuk Teman 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 Bahagia Teman 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 Terima kasih Sudah menonton Video kita Sampai Habis Lupa Teman Teman Menekan Tombol Like Jika teman Teman Juga Dengan Video ini Cuma Tema Boleh Subscribe Terima Tema Selamat Selamat Pagi Selamat 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 Malam Kapan Teman Teman Menonton Video ini Selamat Sehat Selalu Semoga Kabar Baik Bahagia Semoga Semoga Terima 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 Selamat 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 Selamat